Mewujudkan peserta didik yang berkarakter, berwawasan luas, dan peduli lingkungan dalam semangat Pancasila yang berkebinakaan global merupakan visi dari SD Negeri 3 Pengastulan. SD Negeri 3 Pengastulan merupakan salah satu sekolah dasar yang terletak di Kecamatan Sririd, Kabupaten Buleleng, Bali. Sekolah ini merupakan salah satu sekolah sasaran pada program Kampus Mengajar Angkatan 4. Kami adalah mahasiswa yang bertugas pada program Kampus Mengajar Angkatan 4 di SD Negeri 3 Pengastulan. Kami berlima berasal dari program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Pendidikan Ganesan. Halo semua, perkenalkan nama saya Kadek Merita. Halo semuanya, saya Irva Furil Maula. Halo sahabat internet, perkenalkan nama saya Ayur Rizmala Dewi. Halo semuanya, nama saya Nungur Hayati. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Akitana Feria. Ini udara, tradala, 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 tradala. Program yang telah kami laksanakan di SD Negeri 3 Pengastulan merupakan hasil analisis berdasarkan kebutuhan sekolah. Program tersebut diantaranya program bimbingan intensif literasi numerasi, program pembuatan dan pemanfaatan pojok baca, Program mading dan program adaptasi teknologi Program recycle dengan tema kehidupan berkelanjutan Program peningkatan soft skill siswa melalui kegiatan budaya membaca, budaya spiritual, serta pola hidup bersih dan sehat di sekolah Serta program tambahan kami yaitu mengisi pembelajaran di kelas Ada pun produk yang kami hasilkan yaitu buku saku monitoring literasi dan numerasi, serta kerajinan fasbuah dari bahan bekas Produk recycle lainnya yang telah kami hasilkan bersama siswa kelas 1 dan 4, yaitu mozaik dari cangkang telur dan daun kering, serta hiasan dari sedotan dan tutup botol Om Swastiastu, Assalamualaikum Wr. Wb, Salam Sejahtera, Namo Buddhaya, Salam Perkenalkan, saya Putudian Prima Kusma Dewi, saya dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Buleleng, Program Studi S1 Kebidanan Pada kesempatan kali ini, saya diberikan penugasan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam program Kampus Mengajar Angkatan 4 di SD Negeri 3 Pengastulan Luar biasa sekali, belajar sambil berdampak Mahasiswa mampu menganalisis dan menganalisa masalah yang ada di sekolah ini Dan tentunya sangat luar biasa program-program yang mereka lakukan Tentunya hal ini akan meningkatkan literasi dan numerasi dari sekolah dan bisa meningkatkan pendidikan Kemampuan literasi secara nasional Harapannya semoga program Kampus Mengajar ini terus berkelanjutan Selain itu pihak sekolah maupun mahasiswa terkesan sangat antusias dalam melaksanakan program Dari mahasiswa mampu menganalisa situasi, kemudian dia mampu melihat berapa orang yang tidak bisa dalam proses literasi numerasi Kemudian ada program-program yang lain yang untuk membantu dan memberikan solusi atas masalah yang ada di sekolah ini Dan tentunya forum komunikasi dan koordinasi sekolah sangat berperan dalam program kali ini Perkenalkan nama saya Putusuke Budiase Selaku Kepala SD Negeri No. 3 Pengastulan Jadi dalam hal ini yang memberikan kesan dan kesan Tapi sebelum itu yang tiang hormati juga Ibu dosen pembimbing Serta adik-adik mahasiswa Jadi kebetulan sekolah kami itu sudah dua kali dapat program Kampus Mengajar Di mana angkatan ketiga itu sudah datang sertifikatnya Dan ini yang sedang berlangsung adalah angkatan keempat dari Undiksa Jadi dalam hal program pemerintah Kampus Mengajar ini Yang punya kesan yang begitu baik Di mana hasil daripada tujuan pemerintah itu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa itu sudah Tiang secara langsung dapat melihat bagaimana daripada kegiatan adik-adik mahasiswa ini Di mana dalam kegiatan ini yaitu ada literasi dan numerasi Di mana untuk literasinya peningkatannya itu sudah signifikan Jadi dari beberapa siswa yang dapat bimbingan literasi itu sudah ada perbaikan Itu kesannya jadi mudah-mudahan nanti ke depannya akan ada lagi angkatan-angkatan yang lain Sehingga secara keseluruhan nanti sekolah-sekolah bisa menikmati daripada program pemerintah ini Untuk pesannya untuk adik-adik mahasiswa semua Jadi semoga nanti setelah selesai melaksanakan program ini Ada manfaat-manfaat yang begitu penting nanti Yang bisa adik-adik ini alami di sekolah Dalam hal pengalaman mengajar sehingga ke depan Setelah tamat anak-anak atau adik-adik ini tidak canggung lagi untuk mengajar di kelas-kelas Om Swastiastu Saya Puto Elma Arisa Fitri selaku guru kelas 4 SD Negeri 3 Pengaskulan Pesan dan kesan saya kepada mahasiswa kampus mengajar angkatan 4 ini Tentunya sangat senang dan bangga sekali Karena sekolah kami menjadi salah satu sasaran kampus mengajar Dengan adanya adik-adik mahasiswa Sekolah kami ini sangat terbantu sekali Terutama antusias dari siswa dan siswi di sini Karena lebih terbangunnya motivasi dari siswa-siswi kami Nah, harapan ke depannya Semoga program kampus mengajar ini bisa jalan terus-menerus dan berkelanjutan Terima kasih Om Santi 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 Om Perasaan kami selalu mengikuti kegiatan program kampus mengajar Adalah kami bahasa senang karena kami mendapatkan pengalaman baru Baik dalam cara mengajar di kelas Hadapi anak-anak dan siswa yang beragam Bisa berkomunikasi dengan baik bersama pihak sekolah dan para siswa Mengetahui situasi kondisi sekolah Khususnya di SD Negeri 13 bulan Semoga pengalaman yang kami dapatkan Tetap menjadi bekal untuk kami Dan mampu berkontribusi untuk peningkatan literasi nomorasi bahasa Hai semuanya, nama saya Kadek Dira Nadian Cibutri, kelas 5 Saya merasa senang diajari kakak-kakak mahasiswa Yang sudah menyabar mengajarkan kelas 5 Kakak-kakak akhirnya saya sudah bisa membaca Hore Kampus mengajar angkatan rupiah FDHB 3 penghasilan Belajar angkatan rupiah FDHB 3 penghasilan Bersambung Terima kasih telah menonton!